Intro Sekarang ini pasti kalian lagi bertanya sama saya Ngapain sih Mbak Ogi ini cintil banget Orang udah mulai acaranya pake ngaca-ngaca lagi Iya dong Emang paling enak banget ya Kalo ngeliat kulit tuh lagi kenyal Sehat, bersih Tau gak sih temen-temen Kalo untuk mendapatkan kulit yang sehat Yang kenyal itu ternyata banyak banget perawatannya Misalnya kayak suntik kolagen Atau kita bisa menggunakan masker kolagen Cuman sekarang ini udah ada inovasi di dunia kecantikan Kita gak perlu perawatan Cukup dengan minum-minuman yang berkolagen Tapi sebenarnya kolagen itu apa ya Coba kita lihat Kolagen adalah salah satu protein yang menyusun tubuh manusia Kolagen merupakan struktur organik pembangunan tulang Gigi, sendi, otot dan juga kulit Serat kolagen memiliki daya tahan yang kuat terhadap tekanan Tubuh kita sangat membutuhkan kolagen Sebagai penguat pembuluh darah Dan membuat kulit kencang serta memperkuatnya Seperti yang dikutip dari female.compass.com Bahwa ada beberapa manfaat kolagen untuk tubuh Pertama dapat membuat kulit lebih kencang Salah satu cara mengencangkan kulit wajah adalah dengan mencukupi kebutuhan kolagen dalam tubuh Kolagen menjadi komponen pembangun utama pada dermis Salah satu lapisan terendah pada kulit Protein ini penting untuk menjaga kulit tetap kencang dan lentur Kedua, mengurangi garis-garis keriput di wajah Jika dukungan kolagen pada lapisan kulit semakin berkurang Maka dapat mengakibatkan garis-garis keriput pada wajah semakin terlihat jelas Oleh sebab itu, kolagen sangat diperlukan untuk membuatnya menjadi lebih kencang Ketiga, dapat mencegah penuaan dingin Dengan masih banyaknya kolagen pada tubuh kita Dapat menghidupkan kembali kulit sehingga tampak lebih mudah Keempat, dapat menjaga elastisitas kulit Seiring bertambahnya usia, maka kolagen pada kulit mulai memecah dan kaku Sehingga kulit kehilangan elastisitas dan tidak kembali normal Dengan tercukupinya kolagen, maka elastisitas kulit dapat terjaga Dan yang terakhir, fungsinya adalah untuk menjaga kulit tetap sehat Cukupi kebutuhan kolagen dengan cara mengkonsumsi suplemen kolagen secara rutin Untuk mengisi kembali persediaan kolagen dalam tubuh Kamu dapat mengkonsumsinya sebelum olahraga atau sebelum melakukan aktivitas fisik lainnya Selain sangat baik untuk perawatan kulit, kolagen juga dapat menguatkan kuku dan memperbaiki kondisi rambut Kolagen dalam tubuh dapat diproduksi dengan cara mengkonsumsi makanan atau minuman yang kaya akan protein dan juga vitamin C Karena vitamin C membantu pembentukan kolagen dalam tubuh Gimana teman-teman? Sekarang sudah jelas ya kolagen itu apa Sebenarnya kolagen itu bisa kita peroleh secara alami dan memang sudah ada di dalam tubuh kita Hanya saja semakin bertambahnya usia, biasanya tuh kandungan kolagen yang ada di dalam tubuh tuh mulai berkurang Saya pengen nanya nih sama ahlinya, kira-kira berapa sih kolagen yang ada di dalam tubuh kita? Ayo kita tanya yuk Kolagen itu bagian struktural protein yang ada di tubuh kita Jadi tubuh kita ini kan memang tersusun atas protein Nah 30%nya itu adalah jenis kolagen Ya sampai hari ini tidak ada angka pasti berapa jumlah kolagen yang mesti didatangkan dari luar Karena secara alami dia sudah diproduksi oleh tubuh dari asam amino Tetapi untuk merangsang produsinya kembali itu adalah dari jenis asam yang terkandung secara alami pada makanan juga Nah secara alami dia akan turun jumlahnya dan ini suatu proses penuaan proses yang alami Sehingga belum ada dikatakan bahwa kolagen itu merupakan zat esensial yang mesti didatangkan dari luar Sekarang makin jelas ya setelah sudah ada penjelasan dari ahli apa kolagen itu Dan berapa juga jumlah kolagen yang ada di dalam tubuh Jangan kemana-mana dulu ya teman-teman Saya masih akan kembali dengan menu Wonder Food lainnya Tetap bersama kami Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih